Halo Sob, balik lagi sama Irwan disini. Kali ini saya mau bahas sebuah TWS yang mungkin ini TWS paling unik yang pernah saya coba. Kenalin Sob, One More Combo Buds TWS yang bentuknya kayak... apa ya? Luar cicak gitu. Asli unik banget ini bentuknya. Kecil dan kompak banget. TWS paling kecil yang pernah saya pegang mungkin. Sebelumnya saya berpikir Halo GT One udah kecil banget ya, ternyata TWS ini juga nggak kalah imut. Desain TWS ini smooth banget ya, nggak ada tombol di bagian luarnya. Yang bisa kita temukan hanya port USB Type-C aja, yang mana desain port USB Type-C juga kelihatan mahal dengan aksen warna merah dengan slogan di atasnya bertuliskan One More Here More. Desain yang terlihat niat ini dapat apresiasi dari saya. Nice one. Waktu charging case-nya dibuka, kita akan menemukan sepasang TWS dan tombol pairing. Unik ya, biasanya TWS lain taruh tombol pairing itu di luar, tapi TWS ini taruhnya di dalam. Keren menurut saya. Desain TWS ini juga unik, base desainnya mungkin ngambil dari Airpods ya, tapi One More lebih apa ya, ngasih beberapa sentuhan detail yang menurut saya manis. Misalnya penambahan eartips di ujung TWS yang sedikit ngasih isolasi yang lebih baik ya, nggak sempurna sih tapi lebih baik. Terus warna grill yang berbeda dengan warna bodi TWS-nya, yang bikin si TWS ini sekali lagi terlihat mahal. Desain si TWS-nya juga apa ya, nggak kagak mainstream gitu. Karena terlihat ada garis-garis kecil gitu. Asli lah, detail TWS ini bagus banget. Lihat deh, peletakan marking kiri dan kanannya. Gede, jelas, dan diboss. Dan kalau kita lihat di bagian luar TWS ini, ada sebuah grill yang sebenarnya digunakan untuk fitur bernama INC atau Environment Noise Cancelling. Dimana fitur ini kayak nge-cut suara noise dari luar ya, kepake banget waktu kita nelpon. Jadi suaranya akan terdengar lebih minim noise. TWS ini juga punya sertifikasi IPX5 yang artinya tahan terhadap percikan air dan keringet. Lanjut ke fitting, mungkin bagian ini yang agak kurang cocok dengan saya. Walau terdapat eartips di bagian ujungnya, tapi saya ngerasa eartips ini kayak agak useless gitu ya. Setidaknya ada dua fungsi eartips di sebuah earphone in ear. Pertama untuk memberikan dosolasi yang sempurna, kedua adalah untuk kenyamanan dalam menggunakan si earphone ini. Dan kayaknya saya nggak dapet keduanya dari TWS ini deh. Sun Isolation TWS ini kurang bagus dan apa ya, bocor kemana-mana gitu. Sama aja kayak earbuds kebanyakan, tapi positifnya kita nggak lantas jadi budeg yang justru bisa berbahaya. Terutama saat kita berkendara atau berjalan. Buat bener-bener bisa nikmatin lagu dengan earphone model seperti ini, ya mau nggak mau kita butuh ruang yang sepi ya. Terus soal kenyamanan, saya juga nggak merasakan itu. Setidaknya di kuping saya yang kalau pakai earphone ini lama-lama akan kerasa sakit di tulang kupingnya gitu. Soal experience menggunakan TWS ini, jujur saya susah banget. Karena mirip dengan experience menggunakan earphone-nya Apple. Saat earphone kita lapa, hasil lagu akan otomatis pause. Si lagu akan otomatis ngeresume saat si earphone kita pasang kembali. Berterima kasih lah pada sensor infrared yang ada di bagian dalam si earphone. Lanjut ke impresi suara, setup saya kali ini hanya menggunakan iPhone 12 mini sebagai player-nya dan Apple Music sebagai source-nya. Ada dua kodex yang bisa kita gunakan di TWS ini. Pertama adalah SBC yang untuk pengguna Android bisa kalian pilih saat kalian mengejar latency yang lebih kecil. Dan pilih AAC untuk mengejar sound quality yang lebih baik. Kalau pakai iPhone ya mau nggak mau hanya bisa pakai AAC kan? Menurut saya TWS ini tuh enak ya? Iya iya iya, saya tahu kata enak itu terlalu luas maknanya. Saya akan jelasin sedikit kenapa saya bilang TWS ini enak ya. TWS ini suaranya di kuping saya terdengar agak bright to balance ya. Di frekuensi low, kuantitasnya nggak terlalu besar. Mungkin aslinya lebih besar dari yang sampai keneng telinga kita. Masalahnya apa si link TWS ini tuh nggak sempurna. Alhasil power yang keluar itu kerasa agak kempes gitu loh. Tapi nggak kering, jadi tetap kerasa bagus kualitasnya. Yang mengurang cuma kuantitasnya aja dan bass-bass tipis seperti ini enak buat kalian yang ngejar-ngejar detail di sebuah lagu. Di frekuensi mid-nya, suara vokalnya terdengar cukup jelas dan sama sekali nggak ketutupan sama si instrumennya. Posisinya cukup sejajar, nggak maju dan nggak mau undur. Ada tengah-tengah lah sejajar gitu. Di sektor high-nya, akurasi suaranya terjaga sob. Detailnya terdengar mudah dipresentasikan sama TWS ini. Mikrodetail juga sangat mudah ditangkap sama goping kita. Claritinya juga cukup bagus. Di beberapa lagu, penggambaran suaranya terdengar sangat jernih loh. Saya nggak nemu efek sibilan si TWS ini dan pake TWS-nya lama-lama juga nggak nemu efek patik. Desain earphone seperti ini punya kelebihan dalam halah soundstage. Suaranya yang kita dengar terasa lebih spesies atau lebih luas ya. Sedikit lebih luas dari earphone kebanyakan. Kesimpulannya, untuk harga 500 ribu lebih dikit, saya merasa bahwa TWS ini sangat layak untuk dibeli ya. Saya tahu harga segini memang nggak murah, dan saya yakin banyak dari kalian yang akan bilang kalau TWS ini tuh mahal gitu loh. Tapi buat yang punya budget segini dan cara TWS yang nyaman untuk hampir semua lagu, saya sangat merekomendasikan TWS ini. Saya bilang hampir untuk semua lagu karena buat yang nyari TWS dengan bass yang jeduk-jeduk, lebih baik jangan beli TWS ini sob, karena saya yakin kalian pasti akan kecewa. Oke segitu aja ulasan sikat saya soal TWS ini. Kalian ditambah like kalau sobat suka dengan TWS ini, dan suka dengan video ini tentunya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios. Ini saya kebanyakan TWS ya, jadi di video ini saya mau kasih TWS ini buat sobat. Caranya gampang. Tulis aja di kolom komentar, TWS apa yang pernah kalian punya dan menurut kalian itu adalah yang terbaik. Jangan lupa masukin akun Instagram kalian, supaya saya bisa ngontak. Kalau kalian menang saya harus kontak kemana, oke? Nggak punya Instagram? Bikin! Kagak bayar, males banget ente ini. Oke? Ditunggu.